Sebagai adik Saya juga baru tahu ya Waktu dikabarin Kan mendadak meninggalnya Jadi saya dan Gilang Langsung ke rumah sakit Karena memang meninggalnya di rumah Tapi mesti dinyatakan meninggalkan Mesti pakai bantuan rumah sakit Dan dimandikan di rumah sakit Dan ketika Saya memeluk jenazah Anak-anaknya Dan Ikang itu bilang Ibu itu paling Bangga sama adik-adik Tapi kata saya gak pernah ngomong Jadi mungkin Tipenya memang Perempuan tangan besi Di hatinya itu selalu Lembut Jadi yang diomongin itu selalu Kepada ikang dan kepada anak-anaknya Adalah tentang adik-adiknya Mungkin Ini yang menyebabkan Kenangan saya adalah Kata saya ini perempuan yang unik Dan hari ini Saya bersyukur sekali bahwa Banyak perkataan baik Dan yang datang itu yang paling penting Jadi sebagai manusia Pasti punya kebaikan dan kesalahan Jadi mohon dibukakan pintu maaf Ketika tak sengaja melukai mungkin ya Tetapi saya melihat banyak kebaikan juga Karena banyak orang ternyata Yang kami juga tidak tahu Ditolong dengan caranya Dan semuanya itu tadi Bermunculan dan bercerita kepada adik-adiknya Jadi kenangan saya adalah Memang kadang-kadang kita Kalau melihat sesuatu Atau seseorang Jangan kulit luarnya aja Mungkin gak menarik Tapi ternyata isinya Cukup baik untuk menjadi teladan Jadi hari ini Saya mendapat kesan banyak teladan Dari sikap Terilaku praktik baik Kakak saya waktu hidup Itu yang paling penting Yang saya lihat itu yang datang Bukan karena dia punya nama Tapi yang memang Banyak orang yang datang Karena ditolak Jadi Itu pesan yang Bagus banget buat saya dan Suraya Saya tinggal berdua sekarang Aneh banget Jadi kalau Saya juga susah untuk Mau ngomong Karena ini mengejutkan sekali Dan ini memang butuh waktu Untuk kami mencerna Kalau tadi dilihat Kakak ipar saya Hancur Karena itu soulmate Anak-anaknya juga Akhirnya Sedihnya luar biasa Terutama yang kecil Nah sifatnya paling sama Sehingga selalu bilang Aku mau sama ibu Aku mau sama ibu Pas disuruh pulang juga Ayo pulang Aku masih mau sama ibu Jadi Jadi kami membutuhkan waktu Untuk mencerna ini semua Bahkan tadi sempat Mahasiswanya sendiri Menceritakan kebaikan dari Almarhumah nih Di traktir makan Itu lah banyak cerita Yang Karena kan dia dosen juga Terakhir dia WA saya itu Dia suruh saya sekolah lagi Dan dia bilang ke Gilang Si Ahnas mesti kuliah lagi Balik lagi dia buat Dapat gelar selanjutnya Nah emang kakak saya suka Semua gelar dikumpulin Beda dengan saya Dan kakak saya masih menginginkan Saya ada di tingkat yang sama Dengan apa yang beliau raih Jadi WA terakhir adalah Pesannya ke saya Saya mesti balik ke kampus lagi Buat kuliah Untuk melanjutkan Sampai gelar yang dia dapat sekarang Dan dia minta itu sama Gilang Dan bahasanya adalah Mungkin itu yang akan bikin Mama seneng nas Dan saya ketawa Jadi waktu saya nutup juga kapas Salam Salam buat Mama Karena Tadi malam juga saya gak dapat Tanda apa-apa Gak ada mimpi Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Jadi Saya gak tau Saya juga lagi nunggu Mau Mau ada sesuatu Yang jadi pembelajaran apa Selain cerita-cerita yang datang Tadi untuk mendoakan Masih ada hal lain Yang akan saya dapat Hari ini dapat makamnya gampang Jadi teman-teman mesti tahu Bahwa tanah kusir itu Kavling kosong itu susah banget Kalau ditumpuk mungkin Kalau disini tuh ayahnya ikang yang ada Tapi udah tumpuk tiga Tiba-tiba hari ini tuh mudah sekali Dapet kavling kosong ini Dan memang itu maunya Padahal saya udah bawa surat kuburan Kemungkinan ditumpuk sama orang tua saya Yang bukan di area ini Tapi ikang bilang maunya disini Dan ini apa yang dia mau Untuk disini Jadi banyak hal yang dia mau Dan dimudahkan Mungkin nanti 15 Oktober kan ulang tahun Perhatikan gak sih Kalau melihat lesan-lesan disini ya Tanggal kelahiran Atau tanggal kematian Terbanyak kan begini 15 Oktober besok itu Harusnya 62 tahun Kami beda 10 tahun kan Maksudnya 62 tahun Jadi meninggal di usia 61 Tapi kata anak-anaknya belakangan Udah ngomongnya soal ini nih Ke ikang juga ngomongnya udah soal ini Dan selalu bilang Kalau meninggal mendadak Enak kali ya Enggak menyusahkan Yang mau pergi Dan gak menyusahkan Buat yang ditinggal Itu terus Dan kejadian Jadi kaya harusnya Yang dapet tanda Memang dia yang dapet tanda Kami gak dapet apa Karena gak dapet Tapi ada rencana mungkin kak Tadi kak Ciki bilang Mau ke apa Restoran Azerbaijan Kayak gitu Ya mungkin Pokoknya sekarang Adalah tugas kami Adik-adiknya Marissa Menjadi pengganti Ibu Untuk Bella dan Kiki Menjadi ipar Yang selalu menghubungi Nanya Udah makan apa belum Saya belum pernah lihat Ikan seperti ini Waktu ibunya Ayahnya Kakak Sulungnya Saya gak sehancurin Baru sekali Saya lihat Seperti ini Jadi Yang kami khawatirkan Masalah Kesehatan Yang paling Mesti dijadikan Mas Yana seberapa penting Sosok Marissa Dimengkir seorang Ikang polisi Terlihat Sampai Dekuat Sepenting apa Sosoknya Pertanyaan itu Yang bisa menjawab Adalah Orang yang mengalami Karena saya gak bisa jawab Karena saya bukan Dukun yang bisa Tahu Isi hati Dan pikiran Pasti Yang bisa merasakan Tapi Kalau saya rasa Sangat penting Karena mereka Lamaskan Itu kan dijodohinnya Sama Almarhum Sofan Sofiang Dan Midiawanti Lima Melati Film Tinggal Andas Buat Kekasih Jadi Lama banget Itu Tahun 80an Dan Gak pernah Ganti-ganti Cuma itu doang Pasangan Jadi ya Pasti Pukulan lah Pukulan yang luar biasa Mas Gilang sendiri Mungkin Sempat Mencari Makam Artinya Lokasi Di sini Seberapa Ini sih Yang mencari Makam Tugasnya Hari ini Ikhpar Ikhpar Jadi Gilang Sama Mas Eki Tempat yang Memang Dengingkan Sama Marisa Dan Awalnya Awalnya Saya terus Saya Tugasinya Semu Saya Mendapatkan Tempat Kopi Gosong Tapi Saya juga Berdoa Karena Meminanya Buku Tidak Kayak Gak ada Pilihan Yang lain Yaudah Berdoa Aja Memang Di sini Banyak Keluarga Saya Saya Ayah Saya Nenek Saya Dan Meninggalnya Cantik Buku 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 Memang Wajahnya Yang paling bagus Buku Buku Dan Itu Waktu Meninggal Kayak Tidur Aja Dan Cuman Ya Karena Asumsinya Berhenti Jantung Buku Habis Ajar Sehat Masih Posting Di Story IG Beberapa Jam Sebelum Jam Kematian Meninggalnya Sehat Sehat Jadi Kan Serangan Jantung Sama Berhenti Jantung Beda Ya Maka Saya Tidak Punya Riwayat Jantung Verwiti Ya Jantung Beda Maka Asumsi Kami Berhenti Jantung Sosoknya Emang Tidak Tipis Banget Tidak Gimana Sampai Maka Makan 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 Serai Itu Makan 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 Bisa Jawab Itu Yang Tinggal Seluma Kalau Tidak Tinggal Seluma Saya Tidak Tidak Keluar Kalau Sekolah Terus Ya Pasti Segitu Ya Kan Ceritanya Selama Sekolah Sampai terakhir Dia Tidak Cita Tidak Profesor Ya Udah Udah tercapai Dan Udah Selesai Kan Keinginannya Mau jadi Profesor Dan Mungkin Banyak Orang Yang Meninggal Seperti Marisa Gak Menurutkan Gak Sakit Ini Banyak Cita Cita Semuanya Pengen Kayak Gitu Walaupun Yang Ditinggal Yang Ditinggal Tentunya Hancur Tapi Yang Meninggal Itu Tanda Tanda Sakit Bagi Masuk Kamal Tidak 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 Jadi Sekali Lagi Saya Sebagai Adik Paling Kecil Atas Nama Keluarga Besar Mengucapkan Terima Kasih Buat Semua Yang Sudah Mengirimkan Doa Baik Lewat Sosial Media Yang Tidak Sempat Kami Buka Dulu Lewat WA Yang Saya Tau Banyak Banyak Kalian Masuk Tapi Saya Nggak Bisa Membahas Satu Persatu Dan Membalas Ya Mungkin Melalui Ini Mengucapkan Terima Kasih Buat Doa Doanya Maafin Kakak Saya Kalau Ada Perkataan Yang Mungkin Tidak Sesuai Di Hati Dan Mudah Mudahan Segala Praktik Baik Yang Pernah Dirasa Bisa Menjadi Teladan Buat Yang Ditinggalkan Semua Sekali Lagi Terima Kasih Terakhir Apakah Permintaan Dari Almarhumah Untuk Sekolah Lagi Bakalan Di Terima 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 Terima